PANWASLU KOTA MADIUN PANWASLU KOTA MADIUN KOKOK HERU PURWOKO mengatakan, pihaknya mencatat ada beberapa titik APK yang menggunakan gambar tokoh nasional. PANWASLU memberikan waktu sekitar satu minggu kepada tim pemenangan untuk segera menurunkan APK tersebut. Ini kita datangi dan ternyata memang benar disini masih ada foto Pak Karno, juga tokoh NO. Sehingga kami mengimbau kepada pengurus POSKO untuk segera mencobot gambar tersebut karena memang sesuai para KPU ataupun juga imbuan dari KPU, memasang tokoh-tokoh nasional yang kebetulan bukan ketua umum itu memang tidak dibulihkan dalam alat beragak kampanjanya ataupun juga bahan kampanjanya. Sementara itu Danar Dono, Ketua POSKO Pemenangan Gus Ipul Putih menjelaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti himbawan PANWASLU itu. Baliho bergabar Soekarno maupun Kiai Haji Hashim Ash'ari agar diganti dengan gambar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pihaknya mencatat ada 10 titik APK yang harus diganti. Ya kita sebagai relawan yang mengikuti aturan pemerintah kita akan merubah gambar yang telah kita pasang sesuai dengan aturan yang berlaku gitu aja mas. Ada berapa titik pak kalau sudah ini? Sepengat tawan saya kira-kira ada 10 titik itu lah. Di Jalan Bali, di Lorombo, di wilayah taman itu ada 7 yang gak salah. Itu pos ke pos. Nanti langsung dilepas pak? Hari ini rencana kita akan kumpulkan dulu mereka yang ada di posko-posko untuk kita musahwarahkan. Dilepas akan kita ganti gambar Ibu Megawati. Semua tokoh nasional yang bukan pengurus partai politik tak diperbolehkan dipasang pada APK Partai maupun Paslon, peserta Pilkada 2018. Untuk itu, desain dan materi konten APK harus dilaporkan kepada KPU agar sesuai dengan ketentuan. Chris Wanto, JTV